Bapak Presiden sendiri adalah satu-satunya pimpinan dari Asia yang bisa melakukan kunjungan ke dua tempat dalam satu rangkaian kunjungan, ke Ukraina dan ke Rusia. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizah Syah menyebut bahwa Presiden Jokowi menjadi satu-satunya pimpinan Asia yang bisa mengunjungi Rusia dan Ukraina dalam satu rangkaian kunjungan kerja. Hal ini disampaikan teku dalam Press Briefing Kemlu, Kamis 30 Juni 2022. Dengan demikian, ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam sisi pengaturan dan pengelolaan kunjungan tersebut. Bapak Presiden sendiri adalah satu-satunya pimpinan dari Asia yang bisa melakukan kunjungan ke dua tempat dalam satu rangkaian kunjungan, ke Ukraina dan ke Rusia, dan akan bertemu dengan Presiden, sudah bertemu dengan Presiden Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Putin. Dengan demikian, ini adalah salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari sisi pengaturan dan pengelolaan kunjungan itu sendiri. Kalau kita mengambil tolak ukur yang paling basic ya, bahwa apa yang sudah disiapkan, diprogramkan, sejauh ini sudah berhasil memenuhi apa yang ditargetkan. Sebelumnya, Jokowi telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Maryensky, Ukraina pada Rabu 29 Juni 2022. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan wujud kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan terkait pentingnya penyelesaian damai dan menyebut bahwa semangat perdamaian tidak boleh luntur. Usai dari Ukraina, Jokowi beserta rombongan kembali ke Polandia. Kemudian, Jokowi melanjutkan kunjungannya ke Moskwa, Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terima kasih telah menonton!